Dewi Persik marah besar ketika mengetahui sapi kurban miliknya ditolak ketua RT 06 Lebak Bulus, Malkan. Kemarahan Dewi Persik itu semakin memuncak ketika diketahui pembantu dan sopirnya melaporkan bahwa Malkan meminta uang RP 100 juta apabila tetap ingin berkurban di Masjid Babul Hoirot. Cilandak, Jakarta Selatan Terkait hal tersebut, Malkan angkat bicara. Dirinya menegaskan tidak pernah menolak sapi dari warga. Termasuk sapi dari Dewi Persik. Bahkan, dirinya mengaku gembira ketika sapi itu tiba di halaman masjid. Dirinya secara langsung melakukan ijab kabul atas penyerahan hewan kurban sesaat sapi itu tiba di Masjid Babul Hoirot. Di samping itu, terkait dengan isu penolakan karena adanya unsur politik, Malkan tegaskan tak pernah mengaitkan masalah ini dengan isu politik. Dia menuturkan, Siapapun yang memberi sapi untuk dipotong di tempatnya, maka pihaknya akan selalu menerima. Yaitu justru itu, saya enggak pernah kaitian politik. Kalau bahasa saya Jin Ibrit pun kasih sapi ke sini, saya potong, ungkapnya. Hal yang memicu perwasalahan menurutnya ketika sopir dan pembantu Dewi Persik menemui dirinya. Keduanya diungkapkan Malkan meminta sapi tersebut agar dikirimkan ke tempat penjagalan lainnya. Sebab, sapi itu hanya dititipkan dan akan dikurbankan di tempat lain. Saya tak pernah tahu sapi itu cuma dititipkan atau tidak. Saya menerima itu katanya dari seorang ustas, bilangnya Bu Dewi mau kurban di masjid ini, ungkap Malkan. Setelah saya terima jam pukul 10 WIB. Tiba-tiba jam 1 atau jam 2 siang, Ardia, Dewi Persik, mau ambil sapi itu. Apa itu merupakan bentuk penolakan? Ujar Malkan. Hal tersebut diungkapkannya telah disampaikan kepada Dewi Persik. Namun lantaran Dewi Persik tidak ingin bertabayun dan marah-marah. Pengurus RT tidak ingin melanjutkan permasalahan. Ditemui usai pertemuan, Dewi Persik mengaku telah meluapkan kekecewaannya terhadap Ketua RT. Tak hanya soal sapinya ditolak karena dinilai Ketua RT berasal dari relawan ganjar. Dirinya pun kecewa soal perlakuan Ketua RT terhadap sopirnya ketika menyerahkan sapi. Dia bentak-bentak gini, bilang sama bos kamu, warga kita tidak kekurangan daging dan kita nggak butuh daging, ungkap Dewi Persik. Dirinya berharap sikap tersebut tidak ditunjukkan oleh Malkan selaku Ketua RT. Seharusnya, Malkan katanya bisa menemui dirinya dan membahas terkait masalah, sehingga masalah tidak semakin melebar. Lah maksud saya, bapak, bapak bisa nggak bapak tidak emosi pak, bapak ini kan RT gitu loh. Kami kan warga, otomatis kami kan anak, dan bapak adalah bapak kita, bisa nggak bapak bicara baik-baik. Ujar Dewi Persik Datanglah ke rumah saya, mba DP, bener nggak? Enakan mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya, bebernya. Jangan pandang status Nggak ada kayak nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama, tegas Dewi Persik. Atas perlakuan tersebut, Dewi Persik mengaku marah kepada Ketua RT. Terima kasih telah menonton!